Kita taruh aja di Ibu, tidak dipakai Itu kan, ketidak puasa Liar beli, liar beli Ketidak puasa dalam diri kita Ini yang Tuhan mau proses, Tuhan mau ajarkan supaya ada kepuasa Ketika Tuhan menginginkan sesuatu dalam hidup saya, saya menjadi puas Saya puas ketika Tuhan berkarya dalam pernikahanku Saya puas ketika Tuhan berkarya ketika saya melamar sang kekasih hati Itu semua karena saya meyakini dan bergantung hanya pada Tuhan Amen Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi Untuk mengajarkan kita mengalahkan kepahitan Itu sebabnya bangsa Israel diperhadapkan dengan air yang pahit, saudara Pertika ini Dalam kehidupan kita pasti diperhadapkan namanya kepahitan Supaya apa, saudara? Supaya kau pandang kepada saling Kristus Karena hanya di dalam saling Kristus Itu akan menjadi manis Itu sebabnya Tuhan beritakan pada Musa Lemparkan kayu itu ke dalam air Air itu menjadi manis Perjalanan saudara Ketika ada dalam kondisi kepahitan dalam kehidupan kita Tuhan mau ubah itu menjadi manis Amen Tangkap itu semua, saudara Yang ke-9 Untuk memberi kita harta kekayaan yang tersembunyi Saudara Di dalam berapa banyak di antara kita ini Bicara namanya berkat Ya, ini bicara tentang berkat ya Berapa banyak di antara kita Pasti kita bilang Wah, saya kerja ini semua berkat Tuhan gitu kan Sama hasilkan gaji gitu Tapi berapa banyak di antara kita Kita alami Bukan dari hasil kerja kita Angkatan Ya, hanya beberapa orang Saudara Ada harta kekayaan yang tersembunyi Yang disediakan bagi anak-anak Tuhan Yaitu Yang berlimpah Susu dan madu Untuk sampai ke sana, saudara Itu proses semua itu harus dilawati